Hai teman-teman, hello, welcome to our podcast. Welcome, nah disini kelompok kita akan membahas dan mengupas mengenai palpasi rektal. Kami dari kelompok 27 yang beranggotakan, saya Amalia Utami. Dan saya Taufikul Hafiz. Dan saya Jasmine Atra. Akan membahas mengenai pengenalan palpasi rektal, teknik palpasi rektal, dan pemeriksaan kebuntingan. Selamat mendengarkan. Nah, pertama-tama, palpasi rektal itu apa sih? Kalau menurut Angie, palpasi rektal itu apa? Kalau menurut aku ya, seperti namanya palpasi sama rektal. Palpasi itu kan merabai ya, rektal itu rektum. Jadi ya pasti palpasi rektal itu artinya merabai rektum ke hewan. Nah, kalau menurut Taufik gimana nih, Taufik? Kalau sepemahaman ku sih, kayak ya cara mendiagnosa kebuntingan ya, sepemahaman aku gitu. Itu kalau menurutku Mel dan Angie. Palpasi rektal itu nggak cuma buat mendiagnosa kebuntingan loh. Ntar aku sebutin lagi ya. Kalau menurutku, kalau yang aku tahu sih palpasi rektal itu kayak yang dibilangin Angie tadi. Jadi kayak pemeriksaan yang dilakukan dengan memasukkan lengan melalui rektum hewan untuk merabai atau mempalpasi organ yang ada di sekitar rektum itu. Nah, tujuan dari palpasi rektal itu antara lain adalah kayak yang diomongin topik tadi, buat pemeriksaan kebuntingan, kayak status kebuntingan, usia kebuntingan, kayak gitu. Terus yang lain itu ada pemeriksaan organ reproduksi betina, kayak letak dan posisinya, oh ini normal atau nggak sih? Terus, kalau misalkan mau melakukan kayak aplikasi teknologi reproduksi, kayak misalkan inseminasi buatan atau transfer embryo, itu juga pakai palpasi rektal. Terus, untuk misalkan mau USG, kayak gitu, untuk pencitraan organ reproduksi perektal, namanya aja perektal gitu ya. Itu juga pakai palpasi rektal, terus untuk pengobatan intrauterin juga. Terus, kalau misalkan kita mau palpasi rektal itu, pertama-tama kita harus pakai pelindung diri, kayak wear pack, terus habis itu apron, terus apalagi ya, sepatu, sepatu kandang yang kayak boots itu, terus habis itu pakai glove, terus kuku kita nggak boleh panjang, kuku kita harus pendek. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kuku kita panjang, nanti bakal menyakiti hewannya gitu. Ya, bayangin aja kayak, sakit nggak sih? Sakit. Terus habis itu, kita juga nggak boleh pakai aksesoris nih, kayak, terutama buat yang cewek-cewek kayak cincin, gelang, terus jam, kayak gitu. Ntar kalau misalkan ketinggalan di dalam kan repot ya, terus buat yang rambutnya panjang, itu harus diiket. Dan yang pakai kerudung, kerudungnya harus dimasukin ke dalam wear pack-nya gitu, biar nggak ngeribetin gitu lah. Terus sebelum kita ngelakuin itu, palpasi sebelum masukin tangannya itu, kita harus pakai kayak pelicin gitu di tangannya, misalkan kayak pakai gel atau sabun cair atau nggak, air sabun. Terus buat hewannya, tuh harus pakai kandang jepit, biar nggak kemana-mana gitu lah. Nah, kayaknya kalau misalkan buat syarat dan persiapan, dan tujuannya palpasi rektal, itu aja sih. Oh, udah mantep banget sih itu. Jadi mungkin tadi kita udah dijelasin ya sama Amel tentang apa sih sebenarnya palpasi rektal itu, terus tujuannya juga banyak. Ternyata nggak cuma pemeriksaan kebuntingan, syarat-syaratnya juga banyak, kayak kita harus potong buku itulah. Nah, mengapa kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan itu diharuskan, diwajibkan untuk kukunya itu pendek setiap kuliah gitu kan. Kita diajari dari zaman intravena. Inilah salah satu alasannya, karena memang sangat dibutuhkan untuk di dunia medis nanti. Nah, mungkin selanjutnya kita nih mau dengerin nih, gimana sih cara atau teknik palpasi rektal yang benar dari COVID. Nah, gimana Tufi, boleh dijelasin nih secara mantap. Oke, thank you Angie. Jadi, aku di sini bakal mencoba menjelaskan teknik melakukan palpasi rektal. Biar teman-teman tahu juga ya kan tekniknya bagaimana. Nah, yang pertama-tama sekali, tapi sebelumnya ambil geseran dulu dong mukanya, biar cantiknya kelihatan gitu. Nah, yang pertama itu, jangan lupa basahi tangan atau glow kita. Dengan mungkin dengan gel atau air sabun, tapi yang non antiseptik. Karena dapatnya nanti membuat si hewannya itu sakit atau perih dan sejenisnya lah. Terus yang kedua, cara berdiri. Pasang kuda-kuda yang terutama. Dan cara berdirinya itu dari samping. Menyamping bagian depan. Kenapa tuh harus dari samping? Mau dari depan, nggak boleh. Kalau kita adep-adepan tuh sama si bagian belakang dari hewan tersebut. Nanti kalau dia nendang itu bisa kena dada, perut, atau bagian yang penting lainnya lah. Kalau dari samping kan ya, mentok-mentok patah lah gitu kakinya gitu. Tapi jangan sampai gitu ya kan. Ya ampun. Tidak bagian yang sangat penting gitu. Kalau kena dada kan bisa langsung bed di tempat. Iya, tak tahu di tempat. Jadi kita hindarilah gitu. Terus yang ketiga, masukkan tangan dengan cara menguncuk. Masuknya. Kalau langsung kayak gini kan. Hewannya kaget ya gitu. Terus di dalamnya, itu kita putar dulu, putar bolak-balik di tangan kita ini. Terus kalau itu, mendorongnya itu kan ada rada, apa sih, berat ya. Jadi kita manfaatkanlah tenaga dan bubut badan. Biar tangan kita masuk dengan mulus. Terus yang selanjutnya itu, pas masuk itu, kalau kahambat itu biasanya kahambatnya itu gara-gara fesis yang terlalu banyak. Kita keluarin dulu, biar nanti pas kita eksplorasi tangan di dalam itu, pas kita popasinya itu, gampang gitu. Terus selanjutnya, eksplorasi organnya itu, kita yang pertama-tama kita rambat dulu. Dinding kiri, dinding kanan, mana-mana lantainya. Terus biasanya nih, organ itu berupa kayak kita ngerasain gundukan. Karena gak sih bawa motor atau mobil itu, paling dask polisi tidur. Kayak gitu lah ngerabanya, kira-kira. Terus palpasinya, palpasi itu ada beberapa bagian yang perlu kita raba, kita lihat, kita rasakan. Seperti vagina, cervix, corpus, terus sepurnua, terus ovarium, arteri puterinimedia, terus placentum, dan yang terakhir otus. Otus biasa untuk melihat kebuntingan kan. Terus, yang penting juga, bila rektumnya itu kontraksinya terlalu keras, itu punggungnya itu kita pijat-pijat, biar kontraksinya itu mengurang. Dan kalau kontraksinya kencang itu susah ya, kalau kita buat meraba-rabanya. Terus, bila baloning nih, kita punya beberapa teknik buat mengurangin baloning tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya jurus tinju. Jurus tinju itu mendorong lubang rektum ke depan dengan telapak tangan yang menggepal. Menggegam, menggepal. Jadi kita dorong dengan teknik tinju kayak gini, untuk mengurangin baloningnya. Terus ada juga yang namanya jurus gelitik jari. Kelitik. Jadi, kita itu menggelitik lipatan mukosa sewan tersebut dari arah depan ke belakang. Cucuk jadinya, sorry. Kebiasaan. Itu tujuannya terdiriak lain dan tidak bukan untuk mengurangi baloning tersebut. Itu. Jadi, kalau buat teknik nih, mungkin yang bisa aku jelasin segitu ya, karena kalau lain lagi teknik buat pengeteksi kebuntingan itu lain lagi. Ini cuma teknik valpasi rektalnya. Mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Enji. Silahkan, Enji. Oke deh. Manet, Enji. Topik. Oh iya, aku juga baru ingat nih, jadi pas kuliah IKK, minggu lalu, itu aku pernah nanya nih tentang baloning ke dokter. Jadi, aku mungkin jelasin sedikit ya, baloning itu tuh karena akumulasi udara gitu dari luar, guys. Jadi, kalau misalnya nih kita masih newbie, masih pemula nih, nyoba-nyoba palpasi rektal itu, ada kalanya kita kayak nggak pas masukin tangan kan. Jadi, kita keluarin lagi, masukin lagi, keluarin lagi, masukin lagi. Nah, itu juga terjadi kalau misalnya kita lagi mencoba palpasi rektal nih bareng-bareng di URR itu. Nah, itu kan kita pasti ganti-ganti tangan kan. Misalnya dari aku, keluar lagi ke topik, keluar lagi ke amel. Nah, makanya dia itu baloning. Karena udaranya itu masuk ke dalam rektum. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi resiko terjadi baloning, kalau untuk di palpasi rektal beneran ya, bukan yang kita latihan, itu kita jangan, kalau udah masukin tangan, nggak boleh keluarin lagi, gitu. Harus di dalam terus sampai udah selesainya si palpasi rektal. Itu mungkin tambahan sedikit ya, guys. Oh, baru tuh kalau aku baloning itu kayak gitu maksudnya. Iya, guys, ternyata kayak gitu. Untung ada podcast ini kan, Mel. Kalau nggak ada podcast ini kan, Mel nggak tahu. Wow, sangat bermanfaat podcast ini. Iya. Mantap, guys. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ya, guys. Jadi tadi mungkin udah disebut-sebut juga nih, salah satu tujuan dari palpasi rektal itu adalah untuk pemeriksaan kebuntingan atau kita singkatnya ini PKB ya, guys. Nah, jadi gimana sih caranya kok kebuntingan itu bisa di-check, bisa diperiksa dari palpasi rektal. Nah, mungkin sebagai intro, ini bisa dilihat nih dari gambar yang ada di slide ini. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau misalnya gunting itu kan berarti ada fetus, ada fetus yang berkembang di dalam koronuluteri. Kalau misalnya ini sapi ya, berarti koronuluternya itu akan makin besar. Nah, jadi pada saat kita palpasi rektal dan kita menggunakan koronuluteri, yang pasti koronuluternya itu akan membesar. Dan juga nggak cuma koronuluteri nih, banyak banget anatomi-anatomi lain dari organ reproduksi bentinnya yang berubah ketika kebuntingan dapat diperiksa pada saat palpasi rektal. Nah, jadi kebuntingan itu dapat di-diagnosa dengan meraba atau merasakan membran fetus, fetusnya itu sendiri, letak dan posisi, serta ukuran fetus, karun pula, dan juga fremitus dari arteri uterina media. Pemeriksaan yang paling dini, yang bisa dilakukan itu, pada hari ke-35 kebuntingan, yaitu bisa mendeteksi mengenai membran fetus dan juga fetal membran slate. Nah, pemeriksaan untuk lebih dari 60 hari kebuntingan, itu merupakan pemeriksaan yang paling aman, karena bisa memeriksa posisi dan juga ukuran uterus. Dan uterusnya itu sudah agak, efetusnya itu sudah agak besar, jadi sudah bisa dipegang gitu, oleh tangan kita sudah bisa dirabat. Nah, lalu untuk pemeriksaan yang lebih lanjut itu, yaitu hari ke-90 atau lebih, itu bisa memeriksa tentang posisi dan pukulan uterus, serta karun pukulannya. Nah, ternyata tingkat keberhasilan dari pemeriksaan kebuntingan, maksudnya kita bisa memeriksa, ini bunting atau enggak, di hari keberapa dari palpasi rektal, itu tingkat kebenarannya itu 95 persen, guys. Tapi dengan syarat harus diperiksa pada minimal hari ke-60 kebuntingan. Karena pemeriksaan pada umur kebuntingan, hari ke-35 sampai hari ke-50 itu, akan sangat riskant untuk terjadinya aburtus atau kelainan teratologi. Karena pada saat vetusnya itu masih terlalu kecil, bisa jadi kita memberikan tekanan yang berlebihan pada vetus, sehingga ya terjadilah kelainan teratologi tersebut kepada vetus dan bisa jadi aburtus. Nah, oleh karena itu, palpasi rektal ini mau di hari ke-35, hari ke-60, atau hari ke-90 sekalipun harus dilakukan oleh tenaga yang terampil dan terlatih. Tentunya dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Nah, aku juga mau jelasin ini sedikit mengenai dari hari ini kita bisa mendeteksi apa, hari ini kita bisa periksa apa, biar mungkin nanti kalau bisa kita palpasi rektal, terus kita melihat kok ini kayak gini kita tahu nih, dia kebuntingannya itu hari keberapa. Nah, jadi, seperti yang tadi aku udah jelasin, hari pertama, maksudnya pertama kali kita bisa memeriksa kebuntingan itu adalah di hari ke-35. Nah, tanda takdanya itu adalah salah satu, korno uteri itu menjadi lebih besar. Terus juga ada fetal membrane sleep, fetal sleep, dan juga korpus luteum terdapat pada ovarium. Nah, lalu pemeriksaan yang kedua, itu kita bisa periksa di umur kebuntingan yang ke-60 hari. Yaitu yang dapat kita periksa adalah korno uterinya itu asimetris, karena salah satu korno uterinya itu membesar. Lalu uterus masih di rongga pelvis. Nah, hari ke-90 kebuntingan, itu tanda-tandanya adalah korno uteri asimetris semakin jelas. Jadi, salah satu korno uteri itu itu makin besar lagi. Seperti ada di gambar ini nih, 40 hari segini, 45 hari segini, 85 hari segini. Nah, uterus juga mulai turun dari rongga pelvis. Dia jadi menggantung di simpsis pubis. Nah, pemeriksaannya kemudiannya itu adalah di hari ke-120. Berarti 120 berarti 4 bulan ya. 4 bulan. Eh, 3 bulan, salah. 3 bulan. Nah, tanda-tandanya itu adalah kornoannya itu semakin besar ya. Salah satu korno ini itu tentunya semakin besar. Dan kira-kira besarnya itu sesarung tinju. Jadi, kalau misalnya kita mungkin masukin, kita lagi palpasi rektal, terus besarnya kalau kita kira-kira lah itu ya, sesarung tinju itu berarti dia udah 3 bulan. Terus, kita juga bisa merasakan nih, fremitus pada arteri uterina media. Tapi, denyutnya itu masih lemah, karena masih 3 bulan. Terus, karunkulannya teraba. Nah, terabanya tetap juga masih kecil, masih 1,5 sampai 2,5 cm. Dan fetus kadang-kadang teraba. Sudah mulai agak besar nih, jadi bisa teraba. Lalu, pemeriksaan yang berikutnya itu bisa dilakukan di hari ke-150. Nah, tanda-tandanya itu, yaitu kornoannya itu berada di dasar abdomen, karena makin besar kan. Jadi, dia makin menahan beban nih. Karena gaya gravitasi, jadi dia itu jatuh ke dasar abdomen. Terus, fetusnya itu teraba, makin teraba, tapi tetap masih sulit nih. Harus butuh keterampilan yang tinggi untuk bisa meraba adanya fetus. Lalu, fremitusnya itu berdenyut lebih kuat dari sebelumnya, mendesi ringan lah gitu. Lalu, karunkulannya ini jadi semakin besar nih, kira-kira 2,5 sampai 4 cm diameternya. Lalu, untuk pemeriksaan yang berikutnya, yaitu hari ke-180, itu tanda-tandanya adalah fetusnya itu bisa diraba. Sudah mulai mudah nih diraba, karena makin besar kan. Terus, fremitusnya berdesir dengan kuat. Karunkulannya juga teraba dan semakin besar, yaitu 4 sampai 5 cm. Pemeriksaan selanjutnya, itu di umur kebutingan ke-210 hari. Nah, tanda-tandanya yaitu fremitus berdesir semakin kuat, karunkulannya itu semakin besar, yaitu 5,5 sampai 7 cm diameternya. Lalu, fetus sudah bereaksi dengan setuhan, dia sudah punya refleksnya gitu. Lalu, diameter cervixnya itu membesar, karena untuk mempersiapkan untuk parutus kan. Jadi, dia membesar cervixnya. Lalu, selanjutnya itu di umur kebutingan ke-240, tanda-tanda utamanya itu yaitu fremitus berdesir kuat sekali. Jadi, udah kita kelasan banget nih si fremitus arteri uterina medianya. Lalu, karunkulannya itu udah semakin besar, yaitu bisa 6 sampai 9 cm diameternya. Lalu, fetusnya itu sudah mengarah ke jalan kelahiran, sudah benar-benar mau partus gitu. Nah, lalu pemeriksaan yang terakhir sudah sangat mendekati partus, yaitu di hari ke-270 kebutingan. Tanda-tandanya itu fetus sudah masuk di jalan kelahiran, sudah menuju partus. Nah, kira-kira seperti itu, guys. Pemeriksaan kebutingan yang dapat dilakukan melalui palpasi rektal. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa gambar yang dapat kita lihat. Jadi, placentumnya itu udah ada sendiri, yaitu ukurannya berapa, dan itu di bulan keberapa, pada saat palpasi rektal itu bisa kita raba. Nah, di sebelah kanan ini juga, pada saat fetusnya itu sudah mulai membesar, itu kita bisa tahu nih dari lebarnya dan panjangnya. Misalnya, pada saat 2 bulan, itu fetusnya itu masih selebar telapak tangan kita. Sementara pada saat 4 bulan, dia sepanjang telapak tangan kita. Sementara pada saat 6 bulan, itu dia sepanjang 2 telapak tangan kita yang digabungin. Jadi, palpasi rektal itu sangat berguna untuk pemeriksaan kebutingan. Nah, kalau Amel sama topik sendiri nih, udah pernah belum sih palpasi rektal? Belum, kan masih online kita. So sad. Ya, aku belum. Aku baru tahu ukuran segini. Ya, nggak apa-apa. Itulah gunanya kita berpodcast, biar kita semua saling mengerti nih tentang palpasi rektal. Ya, kita memang belum bisa ya palpasi rektal secara offline, tapi mungkin di kemudian hari kita bisa nih. Semoga kita bisa palpasi rektal secara offline. Besok aku beli sapi. Aku obok-obok sendiri. Beli sapi, boleh. Salutan. 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 mau kasih closing statement nih buat teman-teman yang dengerin podcast kita. Semoga kita bisa cepat-cepat nyembah palpasi rektal sendiri deh. Dan semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman. Amin. Gimana nih kalau dari topik? Ya, kalau dari aku hampir sama sih. Semoga podcast ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti mencoba palpasi rektal atau mungkin lengkapkan di bawah kita atau mungkin aja anakku nanti nonton podcast ini. Jangan lupa perhatikan teknik-teknik palpasi rektal tadi karena itu sangat penting dan syarat-syaratnya. Itu, Nji. Mantap. Terima kasih, Amel, dan topik. Jadi, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apalagi tentang palpasi rektal. Dan semoga di kemudian hari kita bisa palpasi rektal secara offline. Karena palpasi rektal itu merupakan salah satu tindakan atau metode yang harus dipahami oleh dokter hewan nantinya. Terima kasih. kepada para pendengar podcast kita hari ini. Kami semua, kami tundur diri. Dadah. Dadah, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast kami yang sampai kapan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami. Terima kasih.